PT Kereta Api Indonesia, KAI, Daerah Operasi, Daob 3 Cirebon telah mengambil langkah proaktif dalam menghadapi angkutan lebaran 2024 dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan tanah labil. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memetakan 10 titik daerah rawan banjir dan tanah labil di wilayah Daob 3 Cirebon. Menir Humas Daob 3 Cirebon, Rokmat Makin Zainul menyatakan, bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan perjalanan kereta api selama angkutan. Lebaran, selain pemantauan, PT KAI juga telah melakukan berbagai upaya pencegahan, termasuk normalisasi saluran air dan perkuatan struktur tanah di lokasi rawan, serta penempatan alat material untuk siaga, amus, di 17 titik strategis. Selama masa angkutan lebaran, PT KAI juga menyiapkan armada sarana yang handal, termasuk 14 lokomotif dan 6 armada kereta untuk memastikan kelancaran perjalanan. Adapun, masa angkutan lebaran 2024 telah ditetapkan selama 22 hari, mulai dari 31 Maret 2024 hingga 21 April 2024. Berikut adalah 10 titik pemantauan khusus yang telah dipetakan di wilayah Daob 3 Cirebon, titik potensi banjir, jembatan, BH, 1085 KM 220700S. DKM 220800 antara stasiun Cirebon Perujakan Warudur, jembatan, BH, 915 KM 187600S, D187700 antara stasiun Babakan Losari, jembatan, BH, 812 KM 161600S, D161700 antara stasiun Berbestanjung, jembatan, BH, 883 KM 252500S, DKM 252800 antara stasiun Ciledug Ketanggungan, jembatan, BH, 941 KM 2647S, D264800 antara stasiun Ciledug Ketanggungan, jembatan, BH, 827 dan 831 KM 243200S, D243600 antara stasiun Sindang Laut Ciledug, Titik kontur tanah labil, KM 148600S, D151700, Jalur Hulu Hilir antara stasiun Haurgiulis, Cilege, KM 234100S, D2434400 Jalur Hilir antara stasiun Lung Sindang Laut, KM 274100S, D274200 Jalur Hulu antara stasiun Ketanggungan Larangan, KM 1750000S, D176100 Jalur Hilir antara stasiun Telaga Sarijati Barang. Jalan Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jalan Law Tribune X, 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 Jalan Law Trib